Kisah perceraian Ahok dan Veronica Tan semakin hari mulai terlihat jelas bagaimana hal yang sebenarnya, meski membuat sedih banyak orang yang menyangsikan retaknya hubungan suami-istri ini, tetapi tak dapat dihindari keduanya akan segera dipertemukan dalam sidang. Majelis Hakim yang menangani gugatan perceraian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan istrinya, Veronica Tan, menetapkan sidang perceraian pada Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2018, mendatang. Kisah cinta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan Veronica Tan berlangsung dramatis, entah apa alasan Ahok menggugat cerai Veronica, sampai saat ini masih ditutupi. Banyak orang berspekulasi terkait penyebab keretakan rumah tangga mereka, satu di antaranya adalah soal orang ketiga. Gugatan perceraian sangat mengejutkan, apalagi pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20. Lalu, Ahok sempat mengirimkan surat cinta untuk Veronica. Surat itu dibacakan oleh anak sulung mereka, Nicholas Sean. Niko membacakan surat itu di depan Veronica dan sejumlah undangan yang hadir pada acara ungkapan terima kasih keluarga Ahok untuk para penulis buku Ahok di mata mereka, yang digelar di Jakarta Pusat pada Kamis. Pada surat yang dibacakan oleh Niko, ayahnya mengungkapkan ada perubahan pada ibunya. Ahok mengungkapkan istrinya tidak seperti dulu lagi. Berikut isi surat Ahok. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!